Intro Itulah yang membahayakan bagi masyarakat kita Jadi setelah jaksanya tidak meneliti dengan baik Kemudian hakim Litbangnya gak jalan Padahal disitu ada Ketentuan tentang penelitian perkara itu ada Tapi mereka sudah gak perhatikan Saya bisa buktikan Karena kenapa? Perkara saya unsur pidangannya dan asasnya Tidak terpenuhi Tapi masih dipaksakan Kenapa saya bilang itu? Ya masa pasal 27 ayat 3 Ya dari keaduan Pelapornya adalah tutup pengadilan Formilnya gak masuk bos Apakah kita semua dianggap orang bodoh? Ya formilnya gak dianggap masuk Maksudnya Pasal 27 ayat 3 Sudah bolak balik dilakukan uji materi oleh mahkamah konstitusi Dan jawabannya bahwa pasal 27 ayat 3 adalah delik aduan Yang boleh melaporkan adalah seseorang Yang merasa dirugikan Yang merasa dirugikan Yang merasa difitna Yang merasa dicemarkan nama baiknya Nah itu unsurnya yang harus dipakai dulu Jadi formilnya gak masuk Apalagi menggunakan surat tugas Aduh Bahaya negara ini Jadi Pak Jokowi Pak Kapolri Pak Pak Mahfud Ya Maksudnya Pak Kapolri dan Pak Mekopul Hukam Kemudian Pak Ketua Mahkamahku Ini Di bawah-bawah kita ini yang Yang dumu Padahal mereka itu menentukan Apanya Mereka itu bisa Menjadi Menyandrah orang punya kemerdekaan Mereka menentukan kemerdekaan orang Salatunya seperti saya Saya diperhatapkan di muka hukum Tidak sesuai hukum Ya formilnya gak masuk Pak Kita tahu Formil dan materi itu Harus terpenuhi Saya kedua-duanya gak ada yang masuk Kenapa Kami tidak pernah menyebut Menghina siapa-siapa Kami menyebut bahwa Peradilan negara Peradilan negara Ya Pengadilan negara Ya Saya tidak mengatakan pengadilan ini Tertentu Kemudian saya tidak pernah menyebutkan Hakim siapa Tidak Jenga tidak bisa Tidak cukup muncul Saya telah menyerang Kehormatan orang Harap dicatat Bahwa Itu pasal 27 E3 adalah Menyerang kehormatan orang Bukan menyerang kehormatan lembaga Ya Jadi sebetulnya Ketua pengadilan boleh melaporkan siapapun Tetapi Dalam perkara Dia punya kepentingan pribadi Kalau pribadi yang diserang Ya Kalau misalnya kehormatannya Diserang Atau jadi Boleh melaporkan pasal 28 E3 Tapi bukan sebagai Pejabat Eksosofisio Ini Ini Akhirnya apa Kalau saya Terus-terusnya Di proses Saya akan Buka-bukaan Masyarakat Tiap tahu Saya tidak takut Tidak takut Saya cukup Saya tidak takut Kenapa Karena saya bukan Orang yang memakan Harta rakyat Saya bukan orang Bukan mencari nafkah Dari uang rakyat Dan saya tidak Melakukan kesalahan Saya lebih takut Hukum karma Daripada Takut dengan Kejoliman orang Ya Jadi Saya perlu tekankan kepada Seluruh netizen Saatnya kita memulai Membuka lembaran baru Terhadap Hukum Anda jangan takut Jadi terdakwa Karena sesungguhnya Kalau Anda jadi terdakwa Asal Anda punya Ilmu tentang hukum Dan ilmu Bermanfaat diri Justru Anda bisa Mempermalukan dunia peradilan Ya Saya tidak tahu Saya harus pakai bahasa Dan kalimat apa Kok bisa Ketua pengadilan Melaporkan Saya sedang mencari keadilan Kok Tidak pakai akalnya Ya Ini kalau dilaporkan Berarti karena Tempus delicti Locus delicti Ada di siluatnya Maka hanya pengadilan negeri Siluarco yang berbebenan Ya Kemudian Mana mungkin Ya Seorang yang menjadi Pelapor Sebagai korban Dia juga yang akan mengadili Karena masyarakat Kemudian dilakukan Tetap dipaksakan Itu kan Aduh Saya mau bilang Tidak cerdas Tidak mungkin Saya mau bilang juga Mereka goblok Tidak susah Nanti katanya Tidak goblok Tapi faktanya Begitu Undang-undangnya Sudah jelas Larang Ya Kecuali Kalau saya berbicara Tanpa didukung oleh undang-undang Ada undang-undang Pak Kemudian Ada yang namanya Apa Surat Kesepakatan Bersama Atau SKB Antara Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Judisial Tahun 2009 Tentang Ya Yang namanya apa Surat Keputusan Bersama Tentang Kedai Etik itu Bahwa hakim pun disitu Dilarang Dilarang Untuk menyedihkan perkara yang Apa Dilarang untuk mengadili perkara Apabila ada kepentingan Langsung Walaupun tidak langsung Bagaimana menerjemahkan Dia punya kepentingan Artinya ada hubungan Hubungan kenal Hubungan keluarga Hubungan apa Family Ini bukan cuma Ini kepentingan Dianggap ini kepentingan Seolah-olah Ada apa Inilah kekeliruan disini Keliru besar Sangat besar kelirunya Karena kenapa Sudah jelas Yang melaporkan adalah Ketua Pengadilan Kemudian Harus disedangkan Di pengadilan setempat Yang akan dilakukan Oleh para hakim Yang ada disitu Mereka ini sudah jelas Bukan cuma sekedar Hubungannya Tidak langsung Pertemanan Pertemanan Atasan Ya Bahkan lebih dari saudara Bagaimana mungkin bisa Indih dari itu kepentingannya mereka Saya ini bukan orang gila Saya ini orang waras Ya Saya orang yang bisa membaca buku Membaca tulisan Bahwa itu yang kayak gitu Namanya punya kepentingan Kepentingan Jadi sekali lagi Saya minta Kepada Para pemangku jabatan Penentu tentang Berlangsungnya ini apa Tolong benar ini Ini ada yang gak beresi Kemudian kepada dewa Coba Tolong jangan hanya anda Makan warraya Dudu manis di belakang meja Urusin yang wlm Ini yang kayak gini loh Diawasi Ya Saya Benar-benar Sangat simpati Terhadap dunia peradilan Dunia para hakim Kemudian dunia Di kejaksaan Saya sangat hormat Begitu juga di Penyidi Tapi semenjak Saya diperlakukan Cara apa Saya tidak punya Bagaimana Coba Saya dijemput paksa Ditangkap katanya Padahal Tidak sesuai dengan Formilnya Orang yang mau ditangkap Itu harusnya dipanggil dulu Panggilan pertama Bukan undangan loh ya Kalau dia tidak hadir Baru dianggap Dia manggil satu hari Nah kalau hadir Berarti gak bisa Kemudian panggilan kedua Tidak bisa dikirim Melalui cetangga Tidak bisa dilempar apa Tidak harus kirimnya Sesuai dengan SOP Kirim harus yang bersantutan terima Atau keluarganya Nah saya Belum pernah dikirimin Kalau pernah dibuat suratnya Ya bisa jadi Mereka gak kirim Buktinya saya gak terima Ya Buktinya gak ada orang Yang menerima Bagaimana mungkin Mereka bisa mengatakan Ada panggilan kedua Sedangkan panggilan pertama Sudah saya hadir Dan Mereka sudah menerima Surat penundaan kami Kemudian panggilan kedua Apakah itu bisa Tanpa saya terima suratnya Saya sudah dianggap Bahwa saya Tidak kooperatif Ini yang gak ngerti Bahasa Indonesia Saya Atau penyedih Malah penyedihnya bilang Bahwa ini atas rekom Dari kompul nas Atas rekom Dari profan Ini kan bohong Lalu dibuatkan lagi Kasatnya Ini Ini benar-benar Apa ini Saya gak ngerti Bagaimana modelnya ini Mereka menegakkan hukum Demi untuk melindungi Koopsnya Mereka rela berbohong Ingat Ya Saya selalu berdoa Kepada siapapun Yang menjolimi saya Supaya anak Dan Supaya dia Dan keluarga Dan turunannya Mendapatkan ganjaran Yang lebih baik Yang lebih berat Daripada perbuatan Yang pada kami Datang lagi Kabitma Apa Dimas Apa ini Humas Polda Apa Kabitumas Polda Jati Mengatakan Sudah sesuai prosedur Masa Menangkap orang Diseret dengan Diseret-seret Ya Terima kasih telah menonton!